Nah kalian pasti pada tahu ya ini game Call of Duty Mobile, nah disini saya memberitahu Lord Lord terbaik ya menurut channel Daud Yadid ya, dan disini yang pertama itu saya memberitahu senjata AR ya, kalian bebas memilih senjata AR apa saja, nah tetapi disini saya punya rekomendasi untuk senjata AR ya, yang itu kalian gunakan yaitu AR AK47 ya, senjata AR, AK47 ini damage-nya itu sangat lumayan dan akurasinya juga oke ya, dan firelight-nya itu juga tepat ya, dan disini kalian itu bisa menambahkan scope-nya itu bebas, kalian milih apa ya, dan kalian bisa menambahkan laser strike untuk menambahkan lebih akurasinya lagi bertambah ya, dan ini VGM AR untuk menambahkan damage, dan ini ya meningkatkan kapasitas peluru, attach match AR ya, dan itu yang saya gunakan ya, oke ya, dan kalian akan gunakan kita lanjut, itu akan sangat GG pro player sekali ya, jika kalian menggunakan attachment yang saya gunakan ini ya, oke ya, dan disini kita lanjut ke senjata keduanya, senjata kalian keduanya itu kalian bebas untuk memilih apa saja ya, karena AK47 ini kuat untuk jarak dekat maupun jarak jauh ya, dan untuk granat itu kalian bisa gunakan granat yang bebas, granat yang biasa juga tidak apa-apa ya, dan disini kalian juga bisa menambahkan smoke untuk menambah atau menghilangkan jejak kalian ya, ketika kalian terkerepung musuh ya, dan disini kalian juga bisa menambahkan senjat fork, yaitu bisa menggunakan flash recorder untuk meningkatkan kecepatan pemulihan 35% dan full tour mengambil peluru ketika kalian sudah mengekill ya musuhnya, dan alert suara kaki musuh lebih mudah terdengar ya, nah yang kedua itu setting loadout sniper ya, buat kalian yang jago main scoop ini cocok banget buat kalian ya, dan sniper ini cocok dimainkan di mode front line yang dimana musuh respon di satu titik saja, dan kalian itu bisa camping dari satu titik saja ya, tanpa harus berpindah-pindah ya, di setting loadout nya ya, dan disini kalian bisa menggunakan sniper single bot actionnya itu seperti dl ki33 dan artik 50, jadi kalian bisa membunuh dengan musuh dengan one shoot dan menghindar dengan cepat, nah dan masuk ke per kalian itu bisa gunakan flash recorder, cool blood, dan demo expert jadi seorang sniper kalian itu akan bisa bertahan lebih lama dan tidak terkena drone atau chopper yang musuh dikeluarkan, nah fungsi dari demo expert tadi itu penambah damage dari 3 coil yang kalian pasang ya untuk musuh yang membokong, nah dan untuk senjata keduanya itu kalian itu bisa menggunakan pistol ya, untuk membunuh musuh dari jarak yang lebih dekat ya, nah buat kalian yang suka gameplay by barbar dan suka lari-larian ke best musuh dan kalian ini cocok sekali untuk menggunakan senjata smg dan shotgun ya, nah untuk rekomendasi saya kalian itu bisa menggunakan senjata smg menggunakan pdw 57 dan striker pada kelas shotgun ya karena kedua senjata ini cocok banget untuk jarak berkat ya, untuk senjata kedua kalian itu bebas untuk memilih apa saja dan kerananya bebas untuk memilih apa saja ya, dan masuk ke port, kalian itu bisa menggunakan lightweight, full tour, dan alert nah dan jadi kalian itu bisa pelarian ke best dengan cepat dan mendeteksi musuh tanpa hak habisan peluru ya, dan untuk mendukung semua itu kalian itu bisa menggunakan full fire untuk membakar musuh-musuh kalian ya nah selanjutnya itu loadout smg nah pistol dengan peluru banyak ini cocok banget untuk kalian suka menyerang musuh sekali banyak ya, karena peluru kapasitas pelurunya itu banyak sekali pistol ini cocok sekali untuk dilakukan jarak jauh ya apalagi jarak dekat tapi juga masih oke, tapi dia mudah di kalahkan dengan smg ataupun shotgun ya buat kalian yang suka tipe pistol ini kalian bisa gunakan kalian bisa gunakan Pearl Agile, Tagnos, dan Heartline dengan Pearl ini kalian bisa mempercepat dan menstabilkan aiming ketika mau menembak musuh ya nah dan disini cocok sekali ya untuk kalian yang suka bar 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 jarak jauh ini oke juga ya sebenarnya ya nah dan yang terakhir itu pisau ya banyak sekali di pemain COD mobile ini berlarian kesana kemari dan menggunakan pisau ya karena senjata pisau ini ternyata termasuk senjata OP ya bisa membunuh musuh dengan sekali hit ya tapi disini yang sulitnya bukan mudah untuk memainkan menggunakan pesenjata ini ya karena kalian harus berlarian kesana kesana dan menekan tombol dengan tepat ya jika tidak tepat maka musuhan tidak akan terkena ya oke dan untuk perknya kalian itu bisa menggunakan bisa menggunakan Light Word, Tracker, dan Dead Silent dan jadi itu kalian bisa menjadi ninja tanpa suara kejecak kaki ya dan kalian juga bisa mendeteksi musuh dengan cepat ya nah dan dikarenakan pistol ini disuruh primary weapon ya selalu membawa primary weapon kalian sebaiknya membawa MSMC ya karena jika kalian membawa pistol itu maka lari kalian itu tidak terlalu berat ya ya mungkin sekian video dari saya jika kalian suka like, comment, dan jangan lupa subscribe-nya ya untuk membantu channel ini oke jika sudah kalian lakukan saya Kri terima kasih terima kasih